Untuk men-support belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai pengaturan penghemat baterai Disini jika kalian pergi ke mode daya tentunya kalian menggunakan baterai bukan colok ke listrik Mode paling kiri adalah mode battery saver penghemat daya Disini jika kalian pergi ke baterai setting Disini terdapat yang namanya battery saver penghemat daya Dengan kata lain menu baterai ini hanya aktif jika kalian menggunakan mode battery saver Sekarang kita naikkan mode nya menjadi better battery seperti yang kalian lihat Kita kembali gunakan battery saver Jika kalian menggunakan battery saver semua settingan yang ada disini adalah yang digunakan Sekarang kita lihat settingan yang ada disini di menu battery saver Pertama adalah kalian bisa mengatur mode penghemat baterai akan berjalan otomatis ketika kapasitas kalian sudah berapa persen Pengaturan awalnya adalah 20% Tentunya kalian bisa memilih never untuk tidak pernah menjalankan mode penghemat baterai atau pilih persentasi dari 10-50% dari kapasitas baterai yang tersisa atau always Di mana kalian akan selalu menggunakan mode battery saver penghemat baterai Tentunya jika kalian menggunakan battery saver dan kalian ingin mendapatkan masa penggunaan yang lebih panjang lagi Kalian bisa mengaktifkan pilihan mode penghemat daya aktif Di mana disini notifikasi dan aktivitas latar belakang akan dibatasi Tentunya jika kalian memilih off notifikasi dan aktivitas latar belakang tidak akan dibatasi Itu jika kalian ingin menambah masa hidup baterai Dan yang berikutnya adalah kalian bisa mengurangi pencahayaan layar ketika menggunakan mode penghemat baterai Di sini jika kalian memilih untuk tidak mencetangnya pada mode battery saver penghemat daya layar monitor kalian tidak akan dipadamkan atau dikurangi pencahayaannya Dan pada bagian bawahnya di sini kalian bisa melihat aplikasi apa saja yang menggunakan penggunaan baterai paling tinggi Dari 1 hari sampai 1 minggu Sekarang kita kembalikan lagi ke mode base performance Yang perlu kalian ingat adalah jika kalian menggunakan battery saver kecepatan laptop kalian akan semakin menurun Tetapi masa hidup baterai kalian akan lebih panjang Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Kalian bisa memberikan komentar Jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain Berikan like jika kalian menyukai video ini Dan klik subscribe untuk berlangganan di belajar bentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih